Intro Kita akan langsung lanjut berbincang dengan Pak Din Syamsudin Pak Din, tadi Pak Rizal Ramli juga sempat menyampaikan waktu kita sempat berdiskusi sebelumnya bahwa selain concern mengenai peradaban muslim kemudian juga berapa hal lainnya Prof. Azumardi Azra ini pun juga tadi Pak Rizal mengatakan sangat concern sekali mengenai perlindungan dan juga kebebasan pers dalam mengawal sistem demokrasi apa kemudian yang mendasari yang kemudian menggerakkan seorang Prof. Azumardi Azra sangat concern terkait hal itu Pak Din Ya yang pertama karena almarhum bagaimana banyak juga tokoh lain adalah mantan aktivis mahasiswa almarhum itu adalah mantan ketua umum pimpinan cabang HNI di Ciputat dan juga ketua semacam dewan mahasiswa IIN atau IIN Jakarta waktu itu dan juga pernah menjadi wartawan di Panjima seber tahun-tahun Nah inilah yang pada pengamatan saya mendorong seseorang di kemudian hari ketika menjadi ilmuwan tokoh ya tetap menyimpan keprihatinan terhadap masyarakatnya terhadap bangsanya ini kiri dari seorang intelektual sejati ya yang punya concern terhadap the reality of his or her society masyarakatnya dan mengajukan mengajukan dalam keluar apalagi terakhir almarhum ini saya amati juga menyimpan kekusaran terhadap kehidupan kebangsaan dan kenegaran kita yang dianggapnya menyimpang dari nilai-nilai dasar maka beliau suarakan bahkan terakhir suaranya sangat kritis dan apalagi ketika menjadi ketua dewan pers saya kira beliau juga menyuarakan terkait dengan kebersihan pers tentang demokrasi hak asasi manusia dan juga ya korupsi kekuasaan dan dominasi oligarki itu menjadi tema-tema yang saya kira untuk seorang intelektual dan cerigawan sejati itu adalah hal-hal yang tidak dapat ditahan-tahan nah betulan beliau sebagai seorang sejarawan dan dapat meletakannya dalam perspektif sejarah baik sejarah bangsa maupun sejarah khususnya umat islam di Indonesia ini yang saya amati dari jarak dekat jadi ada kegusaran kegelisahan dari seorang yang betulan cendikiawan maka tak terelakkan maka akan lahir pikiran-pikiran kritis dan khusus untuk seorang Azumadi Azra beliau ini tidak memiliki pretensi kekuasaan seperti untuk menjadi sebenarnya kalau sekedar menteri itu sudah lewat bagi seorang Azumadi Azra walaupun pernah membantu wapres isukkala sebagai deputis dari swapres di bidang keagamaan dan kebudayaan akhirnya banyak memberikan konsep-konsep nah tentang keislaman kami ini khususnya dari ciputat dari semenjadi madhab ciputat punya wawasan islam yang rahmat yang dialamin yang terakhir sering disebut sebagai islam mudrat walaupun walaupun Profesor Azumadi Azra bersama kami lebih mengedepankan istilah wasatiyah itu yang tadi saya katakan kita akan meluncurkan poros dunia wasatiyah islam bulan november dan beliau memiliki konsep tentang itu dan makalah posisi indonesia pada konferensi ulama dan diri muslim itu akan menjadi rujukan dan dunia islam menyetujui itu sehingga sejumlah ulama dan cinggung muslim yang saya hubungi bersedia menjadi members of the international council juga setuju dengan pikiran-pikiran yang dirakhirkan di Bogor tahun 2018 itu itulah sosok almarhum sebagian yang dapat saya ungkapkan dan tentu masih banyak lagi beliau itu adalah seorang penulis yang prolific baik sebuku maupun karya-karya bahkan ajal ditempuhnya atau diterimanya ketika dalam perjalanan untuk menjadi pembicara pada konferensi ABIM di Kuala Lumpur sehari setelah kewafatan beliau itu baik baik Pak Din jadi pagi hari ini khususnya hari ini kita turut mengiringi kepulangan dari Prof. Azumardi Azra sekaligus yang ingin kita tekankan ingin kita sampaikan pagi hari ini tentunya tadi Pak Din juga sudah menyampaikan bahwa pemikiran dan juga perspektif beliau almarhum Prof. Azumardi Azra ini yang akan terus kita kenang dalam sistem negaraan kita ya silakan Pak Din pikiran-pikiran pikiran-pikiran almarhum ketika bersama ya di Dewan Pertimbangan DMUI itu sangat menginspirasi para pimpinan Ormas-Ormas Islam sehingga setelah selesai sebagai Dewan Pertimbangan DMUI kami membentuk satu grup namanya Majelis Silatul Fikri ketiga pimpinan Ormas Islam dan saya amati kawan-kawan baik Ormas tua Ormas muda Ormas wanita sangat-sangat merasa kehilangan insya Allah nanti malam tiba di Jakarta kita adakan ta'ja virtual Majelis Silatul Fikri yang terdiri dari para pimpinan Ormas-Ormas Islam karena kehilangan kepergian beliau ini adalah kehilangan bagi kita semua saya pribadi sangat menyesal tidak bisa untuk ikut di pemakaman hari ini baru akan terbang ke Jakarta beberapa saat lagi dan oleh karena itu tidak seperti biasa saya merasa cukup shock ini kedua kali sekali lagi sebelumnya kepergian dari almarhum Profesor Bakhtiar FNB kawan kami berdua juga dan ini baru kali kedua semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima arwahnya Allahumma wa ta'ala wa rahmat wa ta'ala amin itu yang menjadi doa dan harapan kita bersama Pak Adin terima kasih banyak Pak Adin Syamsuddin sudah menguangkan waktu yang untuk kami dalam buat Pak Rizal Ramli iya nanti saya sampaikan salamnya sudah bergabung juga dengan Pak Rizal Ramli tapi nanti kita akan langsung berbincang dengan Pak Rizal Ramli ini kalau kita lihat bahwa saat ini jenazah Prof Azumardi Azra akan segera diberangkatkan menuju ke Taman Makam Pahlawan Kalibata karena memang seperti yang kita ketahui pemirsa bahwa Prof Azumardi Azra ini sempat menerima piagam tanda kehormatan bintang maha putra utama dari Presiden Keenam Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono sehingga ini kemudian menjadi alasan mengapa Prof Azumardi Azra yang merupakan cendikiawan muslim sekaligus ketua Dewan Pers disemayamkan untuk terakhir kalinya di Taman Makam Pahlawan Kalibata kita bisa saksikan bersama banyak sekali beberapa pihak bahkan seluruh pihak dari berbagai kalangan baik itu tokoh pejabat hingga rakyat yang turut menghantarkan kepulangan dari Prof Azumardi Azra menuju tempat peristirahat peristirahatannya yang terakhir setelah tadi disolatkan di Uwin Syarif Hidayatullah ini merupakan tempat dimana Prof Azumardi Azra ini membaktikan dirinya sebagai rektor Uwin dua periode pada tahun 1998 hingga 2006 duka mendalam tentu dirasakan oleh seluruh rakyat mengingat beliau merupakan cendekiawan muslim dan juga ketua dewan pers yang memang dalam kesehariannya sangat concern berkaitan dengan isu-isu perlindungan pers kebebasan pers hingga peradaban muslim kita akan coba langsung menyiapkan rekan kami yang ada di Uwin Syarif Hidayatullah Jakarta ada Eka Nugraha Eka bisa disampaikan informasi terbaru dari Uwin Syarif Hidayatullah Eka Ya Gina Fita prosesi sholat jenazah untuk Almarhum Azumar Diazrah sudah dilakukan dan tadi kolega dan juga kerabat ikut menyelatkan diantaranya ada kepala staf kepresidenan Muldoko kemudian ada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mantan rektor Uwin Profesor Komarudin kemudian juga ada Menkopol Hukam Mahfud MD dan tadi sholat jenazah dipimpin oleh Imam Masjid Istiqlal Ustadz Nazarudin dan ini peti jenazah sudah berada di dalam mobil bersiap untuk diberangkatkan ke makam taman makam pahlawan di Kalibata Jakarta Selatan Gina dan seperti kita ketahui bahwa tadi sesaat setelah sholat jenazah kepala staf kepresidenan Muldoko memberikan sambutan dan juga menyampaikan bahwa negara menyampaikan rasa duka mendalam dan Muldoko bersaksi bahwa Almarhum Azumardi Azra merupakan sosok cendikiawan yang baik tadi prosesi pemberangkatan juga sebelumnya diserahkan oleh anak kedua dari Almarhum yaitu Firman Elmani Azra dan juga rektor Queen saat ini Amani Lubis untuk menyerahkan jenazah kepada negara untuk dimakamkan secara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta Selatan seperti diketahui bahwa Azumardi memiliki empat orang anak yaitu Raushan Fikri Usada kemudian Firman El Amni Azra yang ketiga Muhammad Subhan Azra dan Emily Sakina Azra tadi keluarga juga tampak hadir di auditorium Harun Nasution Queen Syarif Hidayatullah Jakarta seperti inilah persiapan pemberangkatan dari mobil jenazah Almarhum Azumardi Azra pemberangkatan juga akan di awal ketat dan nantinya akan dilakukan prosesi secara militer seperti diketahui juga bahwa Azumardi Azra merupakan sebelum menjadi cendikiawan muslim Azumardi Azra merupakan wartawan panji masyarakat di tahun 1979 sampai 1985 kemudian menjadi dosen fakultas adab dan fakultas tarbiah Queen Syarif Hidayatullah pada tahun 1992 kemudian menjadi guru besar sejarah fakultas adab IIN Jakarta dan pembantu rektor satu IIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 1998 Ia juga merupakan orang Asia Tenggara pertama yang diangkat sebagai Profesor Fellow di Universitas Melbourne Australia pada tahun 2004 hingga 2009 dan almarhum merupakan anggota Dewan Penyantun Universitas Islam Internasional Islamabad Pakistan periode 2004 2009 Ia juga kini masih menjadi salah satu anggota teman serikat kemitraan bagi pembaruan tata pemerintahan mobil dan juga iring-iringan jenazah sudah mulai keluar dari gedung Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang nantinya sekitar pukul 9 prosesi pemakaman akan dilakukan di Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta Selatan Gina pada pukul berapa almarhum Profesor Azumar di Azra ini akan tiba di Taman Makam Pahlawan dan juga siapa saja yang turut mendampingi di dalam mobil jenazah untuk turut mengantarkan almarhum ke tempat peristirahatan yang terakhir Eka Berdasarkan jadwal yang kami terima bahwa sekitar pukul 7.30 hingga pukul 8 ini waktu pemberangkatan dari mobil jenazah dan nanti sekitar pukul 9 prosesi pemakaman akan berlangsung di Taman Makam Pahlawan dan tadi kami melihat di dalam mobil jenazah keluarga berada di mobil terpisah tidak dengan tidak dengan maksud kami tidak berada di dalam mobil jenazah menggunakan mobil yang lain pihak keluarga dan juga para pejabat yang tadi hadir kolega-kolega yang tadi hadir juga mengikuti iring-iringan mobil jenazah menuju Taman Makam Pahlawan Eka tadi ada banyak sekali tokoh yang hadir yang tadi Anda sampaikan ada Menko Polhuka Mahfud MD kemudian ada Kepala KS Bumudoko Guberudekai Jakarta Nisbas Wedat dan juga beberapa pihak lainnya apa yang kemudian disampaikan ya tadi sebelumnya sebelum sholat jenazah dilakukan kantor kepala kantor staf kepresidenan Muldoko menyampaikan duka mendalam dari negara untuk keluarga Azumardi Azra kemudian juga tadi ada imam sholat jenazah yang merupakan imam Masjid Istiqlal Ustadz Nazaruddin juga menyampaikan bahwa beliau bahwa Azumardi Azra merupakan cendikiawan yang baik dan semua kolega bersaksi bahwa pemikiran-pemikiran dari almarhum Azumardi Azra merupakan cendikiawan yang luar biasa bahkan tadi mantan rektor UIN Profesor Komaruddin juga menyampaikan bahwa Azumardi Azra meninggalkan banyak sekali perubahan terutama di kampus yang almarhum pernah pimpin di tahun 1998 hingga 2006 yang tadinya kampus ini bernama IIN Syarif Hidayatullah kemudian juga berubah menjadi UIN Syarif Hidayatullah Eka tadi Anda sempat menyampaikan bahwa setibanya nanti di Taman Makam Pahlawan Kalibata pukul 9 pagi almarhum Prof Azumardi Azra akan menjalani prosesi upacara secara militer siap kemudian akan menjadi inspektur upacara sudah dapat informasi soal itu Eka ya kami koreksi sedikit Gina Vita bahwa prosesi nantinya akan dimulai pukul 9 dan saat ini pukul 7.30 iring-iringan dari mobil jenazah sudah mulai meninggalkan gedung UIN Syarif Hidayatullah dan kita estimasikan kemungkinan sekitar pukul 8 hingga 8.30 rombongan akan tiba di komplek Taman Makam Pahlawan Kalibata dan kami juga masih menunggu konfirmasi mengenai inspektur upacara nanti kemiliteran di Taman Makam Pahlawan Gina baik terima kasih banyak Eka atas laporan Anda langsung dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kita juga dulu Sina Pemirsa Breaking News TV1 akan hadir saat lagi untuk Anda tetap bersama kami selamat menikmati